ya singkat cerita saya udah sembilan tahu udah sembilan bulan saya pamit mau pulang pakaian udah habis dikasih buruh enggak cuman kita mau pulang bilang si Abah itu kamu ikut dulu ke kamar ya saya ikuti ke kamar kamu nggak dikasih uang katanya untuk Hongkos udah aja ngangah pas segitu kita ngangah diludahin tiga kali perempuan apapun keinginan kamu Insya Allah asal ingat sama saya terkabul terkabul sama segita pemerintahan pulang dikasih uang Rp15.000 cukup kamu Rp15.000 datang ke Jakarta nanti jadi banyak pas begitu turun dari kita saya ngopi lapar makan aja dikasih yang Rp15.000 dikembalikan kalau nggak salah jajan waktu dulu Rp2.000 dikasih kembalinya Rp3.000 langsung sampai saya Jakarta jajan lagi terus enggak 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 tahu bahkan itu uang sebetulnya jadi banyak ya enggak sadar saya juga pas datang ke Palmerah ke tempat kok ini uang kok jadi banyak pas begitu dihitung ada sejuta setengah yang Rp15.000 itu kota jadi saya juga keanehannya itu ajaibnya begitu mungkinlah barokahnya dari dia jadi barokahnya kita diludahin bilang dia nanti juga datang ke Jakarta saya datang ke tempat uang jadi Rp5.000.000 setengah betul nggak salah oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Didi di channel saya Meisha Selina anaknya teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali silaturahmi lagi yaitu ke Abah Tarma yang dimana di konten sebelumnya Abah Tarma ini mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali dan mungkin teman-teman juga sudah pernah yaitu melihat video saya sudah pernah melihat kisah yaitu Abah Tarma jadi pada kesempatan kali ini Abah Tarma akan membagikan yaitu menceritakan sedikit pengalaman beliau yang lebih menarik lagi jadi teman-teman jadi nanti yang akan diceritakan oleh Abah Tarma ini jadi beliau ini pernah dulunya pernah dikasih uang bibit atau mungkin disebut juga dengan uang gaib ya pernah dikasih uang gaib oleh gurunya dan uang tersebut kalau dipakai misalkan uang tersebut nominalnya Rp100.000 kalau dipakai Rp10.000 jadi uang tersebut itu kan kembalinya Rp90.000 jadi uang yang Rp100.000 tersebut nanti kembali ke Abah Tarma lagi teman-teman jadi uang tersebut tidak tiada hentinya yaitu habisnya yang ada malah bertambah-bertambah dan bertambah mungkin penonton juga pasti penasaran dengan cerita Abah Tarma ini mungkin sebelum kita lanjut ke video selanjutnya untuk teman-teman yang lagi menonton video saya tolong jangan lupa dibantu klik tombol subscribe nya terlebih dahulu jangan lupa di klik tombol loncengnya juga agar kalau ada video-video terbaru dari saya teman-teman akan mendapat notifikasinya aku mungkin kita langsung saja untuk menemui Abah Tarma nya teman-teman kenapa teman-teman jadi saya akan melanjutkan cerita Abah Tarma yang kedua jadi Abah Tarma ini mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali jadi katanya Abah Tarma ini pada zaman dahulunya pernah berguru ke salah satu yaitu salah satu bonok pesantri yang dimana bonok pesantri tersebut berada di kabupaten Cirebon dan katanya beliau berguru selama berpuluh-puluh tahun katanya beliau ini dulu pernah dikasih amalan-amalan dan pernah diludahin mulutnya jadi setiap ludah itu mungkin kalau Abah Tarma berbicara mungkin kalau ngomong sembarangan jadi Abah Tarma ini omongannya itu akan manjur teman-teman dan katanya peradikasi uang uang bibit juga ya uang bibit jadi kalau uang tersebut dipakai sama Abah Tarma nya uang tersebut akan kembali ke Abah Tarma nya lagi teman-teman jadi tiada hentinya uang tersebut ayo terus mengalir-mengalir dan mengalir oke jadi seperti apa sih kisah dari Abah Tarma ini mungkin kita langsung saja untuk menemui Abah Tarma kebetulan Abah Tarma nya juga katanya lagi ada di bawah sana ya teman-teman kita nungguin aja biar Abah Tarma nya kesini nah oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah kembali lagi bersama Abah Tarma ya Pak ya yang dimana di konten sebelumnya kita sudah pernah silaturahmi ke Abah Tarma nah jadi pada kesempatan kali ini Abah Tarma akan menceritakan sedikit cerita pengalaman beliau katanya pernah memiliki yaitu uang bibit yang dimana uang bibit itu katanya kalau dipakai untuk dibelanjakan seumpamanya nilai uang tersebut 100 ribu dibelanjakan 10 ribu nah itu kembalinya 90 ribu berarti apa jadi uang tersebut akan terus bertambah bertambah dan bertambah dan uang bibit tersebut nanti kembali lagi ke kita ke Abah nya ya mungkin untuk cerita lebih lengkapnya lagi mungkin kita langsung saja tanyakan kepada narasumber ini saya mau ceritakan masalah pengalaman saya waktu dulu tahun 74 cerita saya sebetulnya saya waktu di Jakarta kita main ke Banten di daerah Cinangka itu sebetulnya tujuan saya itu mau mencari pengalaman dikarenakan orang Cirebon itu ke Sohor waktu dulu pengalamannya agak lumayan pas begitu saya datang ke sana ke Banten itu namanya waktu dulu Abah Susi umurnya udah 137 tahun kalau seandainya kita mau ketemu sama dia kalau kita pikirannya goreng culit 100 kali satu hari datang nggak mungkin ketemu dikarenakan ada merupakan jejaka dan merupakan kakek-kakek ada merupakan orang lain padahal itu juga dia nah pas begitu saya datang ke sana saya diterima dengan baik katanya saya langsung ditanya mau ngapain kamu kesini saya mencari pengalaman dikatakan saya satu jualan lagi sepi dan kedua saya ada mau ada peningkatan pasti dia langsung kamu dari mana dari Cirebon nah udah setelah kita menceritakan dari Cirebon dia nggak menerima dikatakan Cirebon itu sebetulnya orang tua Banten Mbah Kiasantang itu anaknya kalau Cirebon Mbah Prabu Sriwangi itu bapaknya jadi 100 sekalipun kita mau minta pengalaman tetap dangatnya meledek dikatakan nggak mempan nah itu tak mungkin orang tua kita minta ke anak pada akhirnya kita mau bagaimana ini untuk selanjutnya dikatakan tetap saya disini mau mencari pengalaman kamu udah aja cara ngangun kebo ya udahlah daripada kita balik lagi apa sebegitu singkat cerita saya ngangun kebo sebanyak 100 kurang lebih ekor ya dikatakan bukan satu orang jadi kandang itu sebetulnya ngejejer waktu di Banten langsung dikeluarkan kita diambil rangon di atas dikatakan kalau dibawa banyak berhala yang galak-galak ya singkat cerita saya udah sembilan tahu udah sembilan bulan saya pamit mau pulang pakaian udah habis dikasih buruh enggak cuman kita mau pulang bilang si abah itu kamu ikut dulu ke kamar ya saya ikuti ke kamar kamu nggak dikasih uang katanya untuk ngongkos udah aja ngangah pas gitu kita ngangah diludain tiga kali gila telan telan apapun keinginan kamu Insya Allah asal ingat sama saya terkabul sama yang mau kuasa itu syaratnya ya Alhamdulillah orang yang jelek yang enggak jelek artinya itu udah kelihatan udah seterusnya aja pasti kita pamitan pulang dikasih uang 15.000 cukup kamu 15.000 ujok datang ke Jakarta nanti jadi banyak tahun berapa tahun tujuh 244 tapi kalau dinilai sekarang itu 15000 berarti berapa ini juta setengah mungkin kalau sekarang Iya kalau sekarang Iya nah kita terima aja ya udahlah yang penting kita mencaduannya aja supaya kita selamat Oh ya Alhamdulillah itunya pas kita serah langsung pulang naik dari eh eh apa tuh halte langsung ke bewas ke Jakarta ke Tanabang Hai ongkos juga nggak dipinta orang-orang dipinta sayangnya dikasih enggak dipintar ya pas begitu turun dari kita saya ngopi lapar makan aja dikasih yang 5.000 dikembaliin tuh kalau nggak salah jajan waktu dulu 2000 dikasih kembalinya 3000 langsung sampai saya Jakarta jajan lagi terus enggak 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 tahu bahkan itu uang sebetulnya jadi banyak nggak sadar ya enggak sadar saya juga pas datang ke Palmerah ke tempat Hai kok ini uang kok jadi banyak rasanya tebal rasanya tebal demi Allah kalau kita mau ini cerita yang nyata sama saya di Alami di Karaka saya cerita itu sebetulnya kalau bukan di Alami sama saya saya kiku misalnya juga mengeritakannya Hai ada sejuta setengah yang 15.000 itu pada saat pada saat itu entah dari mana saya juga enggak tahu 100 juta lebih kayaknya kalau sekarang ya 15 juta mungkin 15 juta kalau sekarang mau mungkin gitu ya mungkin bisa jadi yang sejuta yang sejuta setengah Hai aneh-anehnya bisa aja Oh dari bibit yang 15.000 ya bisa aja yang sejuk yang sejuta setengah itu ngegulung yang yang 15.000 itu jadi pindah ke saku lain saku yang lain itu sebetulnya berarti setiap dibelikan uang tersebut terus-terus-terus mungkin tapi tetap saya menerima 3.000 aja kalau jajah 5.000 kalau jajah sepuluh ribu kompanya tiga ribu tujuh ribu kembalinya tapi anehnya itu duit kok jadi sejuta setengah ya mungkin karena sudah beberapa kali dibelanjakan dan akhirnya di kolektifkan jadi satu juta setengah barangkali gitu ya dan itu kembalinya itu muncul sendiri disaku Bapak ya ya muncul aja kembalian dari yang uang penjualnya bukan ya bukan-bukan tetap kalau dari dari penjualnya kalau jajan kita uang 5.000 jajan 2.000 bener 3.000 kembalinya murni 3.000 dikantongin aja yang 3.000 dijajanin pomanya ini berjajan 2.500 dikasih uang 3.000 500 kembalinya betul betul ya normal nggak salah nggak normal nah jadi saya juga keanehannya itu ajaibnya begitu mungkinlah barokahnya dari dia jadi barokahnya kita diludahin bilang dia nanti juga datang ke Jakarta datang ke tempat uang jadi lima sejuta setengah betul nggak salah Hai dan orangtua itu sekarang masih ada Pak sekarang sudah nggak ada tahun 82 82 waktu saya menikah juga sempat kesan sudah berpulang berarti mungkin pada intinya Abah ini dapat berberkah ya kalau yang dari guru ya kan katanya Abah sembilan bulan sembilan bulan sapi nggak dikasih upah gitu enggak bahkan saya pakaian sebelah setel abis tiba-tiba pas pulang diludahin suri telan berarti ilmunya disitu mungkin dan itu Abah sampai sekarang masih seperti itu atau mungkin ada sesuatu hal yang membatalkan sehingga uang bibitnya jadi hilang barangkali jadi terasa sama saya begini aja kalau ada yang meminta sama saya tolong jadi Insya Allah sama saya dikasih setelah dilihat orangnya dulu Insya Allah jadi berubah ke bentuk yang lain makanya Abah selalu kedatangan tamu apapun hajatnya Abah Insya Allah bisa bantu begitu ya jadi siapapun yang mau datang sama saya yang mau membantu Insya Allah kita akan membantu semampunya kita atas dikabul dan tidak itu bukan urusan saya umpamanya nanyain umpamanya biaya saya mengenarif terus serang aja seikhlasnya dikatakan saya juga disuruhnya dari Banten dari Cirebon dari Cianjur dari Garut dari Megelang dari manapun jangan narif seikhlasnya nanti juga dia punya pikiran sendiri jadi kalau kita menarget itu kan susah susah didiat berarti bah kalau misalkan nanti penonton ada yang pengen dibuatin uang bibit kayak seperti Abah dapat Abah bisa nggak sanggup nggak sanggup nggak sanggup Nah itu kalau misalkan yang tamu yang datang ke Abah apakah dikasih bacaan apakah dikasih terima jadi apa-apa mohon maaf apa diludahin juga terserah dia aja enggak maksudnya ini kan awalnya gitu mohon maaf ini bukan maksudnya nah itu maksudnya kan nanti ah kan takutnya kayak gini eh ah nanti kalau misalkan datang ke Abah nanti saya diludahin juga maksudnya kayak jadi Abah biar terangin gitu nah dikasih bacaan apakah dikasih uang bibit apakah dikasih terima jadi Abah yang ngerjain jadi kalau datang dari saya ditanya dulu perlunya apa gini-gini gini kesulitan gini-gini boleh aja kalau mau eh sabar kalau meminta sama yang mau kuasa Apakah mau matang apakah minta kalau yang matang berarti saya yang ngerjakan sebelum sukses kalau sudah sukses juga kalau kita masih diperlukan sampai saya nggak dilepas dan sudah-sudah sekarang yang ke rumah ah mau mentah aja ya boleh dikasih uang bibit di jaman saya kerjain kalau batal sama saya dimanapun juga kelihatan Oh ini batal jadi kelihatan dia kelihatan atau enggak begitu dia pemain bilang enggak batal jangan bohong tahu ya tahu nah apa tentang uang bibit yang tadi diceritakan Apakah ada pantangan-pantangan tertentu nggak ada jalaninya enggak dikasih jangan dikasih pada cuman kita diludahin tiga kali dikasih uang lima sejuta Rp15.000 udah kamu kalau mau pulang-pulang aja nanti juga barokah ini uang jadi banyak cuman gitu bahasanya setelah Abah pulang ke rumah sudah sampai di Majalengka begitu Apakah uang bibitnya terus ada bertambah begitu atau ada tengkat waktunya sampai kapan gitu langsung dipakai modal lagi sama saya dipakai usaha lagi di Jakarta nggak langsung pulang ke sini Oh enggak jadi pulang dari Jakarta berangkat ke sana juga jadi ada yang ngasih alamat sama saya ngobrol-ngobrol sama temen orang rangkas bitung jadi tujuh sama saya kesana dipakai usaha iya dipakai usaha langsung dulu jualan waktu dulu kita lagi jualan Siki yang didorong bahasa kerupuk permen seperti itulah mungkin maksud maksud temen saya bagi nih itu kan awalnya kan dikasih uang Rp15.000 ya terus menghasilkan Rp15.000.000 nah bisa juta setengah itu yang Rp15.000.000 tiba-tiba hilang atau ada sampai sekarang mungkin maksudnya seperti itu Bang atau gimana nggak ada juga langsung dipakai cuman jualan perasaan gampang gampang perasaan itu jualan tuh biasanya dia nggak ngisi kalau datang saya ngisilah biasanya bayar hutang seret susah lancar itu aja tuh terasa sama saya jadi human itu wirid dia dikasih sama saya dijalankan seperti itu itu wiridnya tidak bisa ditampilkan di sini ini barangkali ya nggak bisa harus langsung ketemu dengan abahnya nah pas uang yang Rp15.000.000 itu hilang itu abahnya bermain perempuankah atau bagaimana nah tiba-tiba ya mungkin lah begitu perjalanannya jadi waktu dulu saya di Jakarta sampai lima tahun nggak pulang sampai punya istri lebih 30 Masa Allah bener tebakan saya kan anak abang di Tanjung Priuk di Bandung di Cirebon lima tahun saya nggak pulang di sini jadi Bos Jakarta istrinya berapa 30 30 itu inguan berarti apa dicicipi semua itu enggak Pak Wah paling enak sama orang Madura mungkin gini Pak mungkin yang namanya uang bibit itu adalah orang yang 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 punya juga orang-orang yang spesial dan itu mungkin karma dari sang guru dan mungkin gurunya juga itu nggak sembarangan ya enggak nggak itu pada saat itu sang guru itu mempunyai padepokankah atau misalkan pesantan atau gimana bahwa itu depokan pesantan ongkoh tapi kalau sekarang mungkin ada ada keturunannya ya mungkin cuma saya sudah sudah lama enggak sana entah ada yang dulu melangsungkan apakah tidak jadi berarti gurunya Kiai 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 udah muridnya juga banyak kalau dari Banten percaya sih yang belajar silat yang belajar jurus apapun permainan tenaga luar tenaga dalam ada di sana di Lebak dimana Pak itu di Mencal di Lubung penjaga santet itu ini tapi kalau kita mau nyantet mah nggak dikasih sama dia juga jangan cuma hanya penjagaan aja Iya karena niatnya buruk ya niatnya buruk kalau dia mau maksa sama kita ya boleh mau dibalikin sama dia ya boleh itu berarti apapun juga sama mendalami ilmu kayak gitu ya kalau kita ada yang mentatoloma Insya Allah penyakit apapun sama saya sampai saat ini udah mengalami mengubati Hai cuman saya enggak enggak terpampang soalnya kita ada adek saya jadi kita menghargai dia punya anaknya banyak jadi ada yang datang kalau sama saya di Jaga lah kita kasih ya cuman dia kalau ada kesulitan yang lebih sulit tetap sama saya minta jadi kalau kita ambil maksudnya ya dari apa yang dia sama temen-temen jangan lihat dari penampilannya aja tetapi isinya ilmunya hikmahnya begitu kan pasti ada aja yang ngomongin misalkan punya uang bibit kok pakainya kayak gitu Nah kita kan belum terangin ini kita kebetulan apa ini lagi di ladang ya lagi di ladang lagi lagi mumpuk-mumpuk tanaman ya kita tadi habis ke rumahnya enggak ada yang terpaksa kita wawancaranya di ladang cuman ini kan pas jam istirahat jadi jangan lihat kata teman-teman jangan lihat penampilan tapi lihat isinya mungkin teman-teman kalau udah istirahat rahmi ke Abah mungkin teman-teman juga pasti tahu seperti apa mungkin dari Abah ada pesan yang ingin disampaikan terkait pengalaman Abah ini ya kalau seandainya ada yang mau perlu sama saya ya boleh-boleh saja kita siap satu kali 20 pejam untuk menerima apapun kita akan dijalankan semampuhnya kita atas dikabul dan tidak itu bukan urusan saya urusan yang maha kuasa yang maha di atas tapi kita tetap-tetap akan berjuang sepenuhnya sampai titik temunya gitu jadi dimanapun berada siapapun yang mau perlu sama saya ya kita siap untuk pintu selalu terbuka ya satu kali 20 pejam kita untuk menerimanya cuman kalau mau ada yang ke sini kadang-kadang kita ada yang manggil entah jauh entah dekat itu harus menelpon dulu supaya enggak menyesal begitu pas datang ke rumah saya enggak ada lagi ada yang manggil sering kita ada yang manggil keluar desa keluar kabupaten kalau misalkan jarak jauh bisa berarti bah bisa saja melalui video call bisa telepon telepon soalnya kan gini bah kebanyakan penonton channel kita-kita ini kan dari luar negeri ya dia kan males untuk datang cuman dia pengen pengobatan yang dari jarak jauh kira-kira apa bisa kalau doa kemanapun juga mungkin datang saja asal kita betul-betul kita mendoakannya dan kita betul-betul minta sama yang kuasa gimana pun juga kita pasti datang asal saling kita percaya jangan setengah hati dikatakan kalau ada yang minta sama saya setengah hati sama saya yang dijalankan ditolak ya ditolak buat apa ya dikatakan dijalankan dijalankannya juga sama saya sulit itu sebetulnya yang sudah dialami sama saya untuk meminta pertolongan ke Abah begitu ya itu kalau boleh tahu nomor HPnya berapa Mbak nanti aja mungkin di belakang layar deskripsi kadang-kadang di deskripsi suka-suka diapus sama pihak itunya bahwa kelihatan sama deskripsi kalau boleh tahu untuk mendapatkan nomor HP saya dikatakan HP saya jadul nggak bisa video call itu 085-085 hiji hiji 5-115-334-935 Oh iya sih mungkin satu lagi nih yang menggancal di benak saya pertanyaan seperti ini itu waktu Abah pertama kali berkunjung ke guru Cirebon eh guru Banten ya Nah itu itu kan awalnya kan dicuekin ya nggak boleh orang Cirebon minta ilmu ke orang Banten ya Emang kan anak abad dari Cirebon ya Cirebon nah itu kan belikan dia nolak ya tapi kenapa kau bisa-bisa tiba-tiba dia nyuruh kebo nah itu apa-apa selain diduduhin dikasih wirid baca atau enggak kalau kita pemain ada yang lagi ngewirid atau lagi yang mau minta apapun sama siapa itu udah kamu ke belakang aja tidur kalau karena besok ngangun kebok gitu aja nggak pernah dikasih apapun jadi ada perbedaan sikap antara ke ya sama cuman kasih sayangnya sama saya lain beda bentuk cuman kita kalau mau minta atau kalau kita mau lihat ada yang minta ilmu sama dia udah kamu ke belakangnya udah katanya udah ada di kamu cuma juga bilangnya begitu nanti juga katanya banyak sana yang iya itu sebetulnya Alhamdulillah teman-teman ya ternyata kita mendapatkan pelajaran dapat pengalaman dari Abah mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya pelajarannya semuanya barangkali ya teman-teman yang mempunyai keinginan itu bisa menelpon Abah tadi nomor HPnya sudah disampaikan kalau begitu saya dari channel Kang Nazar Meisa Selina dan Kartika Hidro TV pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian dan 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 Terima kasih.